Di dasar palang merah dan bulan sabit merah internasional Satu, manusia Gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional Didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran Menjaga dan mengatasi penderitaan sesama manusia Palang merah menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia Dua, kesamaan Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesupuan, agama, atau pandangan politik Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulikan keadaan yang paling parah Tiga, pengetraan Agar sentiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau meribatkan diri dalam persentangan politik, kesupuan, agama, atau ideologi Empat, kemandirian Gerakan ini bersifat mandiri Perhimpunan nasional disamping membantu pemerintahnya dalam bidang kementeraan Juga harus menaati peraturan negaranya Harus selalu menjaga otonominya Sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini Lima, sukarelaan Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela Yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun Enam, kesatuan Di dalam suatu negara hanya ada satu perhimpunan pala merah dan bulan sabit merah Yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah Tujuh, kesemestahan Gerakan pala merah dan bulan sabit merah internasional adalah bersifat semesta Setiap perhimpunan nasional mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia Selamat menikmati